Pantauan di lapangan, operasi Zebra Seligi tahun 2018 tersebut tampak anggota polisi Satlantas Polres Tanjung Pinang maupun TNI melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Dalam pemeriksaan kendaraan tersebut, target operasi Zebra Seligi 2018 memeriksa kelengkapan dokumen motor dan mobil seperti STNK, SIM, dan lain-lainnya. Ini adalah operasi kepolisian yaitu operasi Zebra Seligi 2018. Jadi pesannya adalah operasi Zebra Seligi 2018. Dari Jansai Lantas kita melaksanakan dari kemarin dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 12 November yaitu dilaksanakan selama 14 hari. Ahmad Kabiro Lantas Polres Tanjung Pinang mengatakan, kegiatan hari ini adalah operasi Zebra Seligi 2018 dilaksanakan selama 14 hari. Ahmad menambahkan razi tersebut untuk roda 2 dan roda 4. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.